Selamat pagi teman-teman Ini sudah Halnya mau minum susu pagi Bisa teriak nih teman-teman Saya sangat lelah teman-teman Sewaktu mencari Moni ya Moni belum bisa Diketemukan Dan nanti sore saya akan mencari Moni kembali teman-teman Mudah-mudahan saja nanti Moni bisa Kita ketemukan teman-teman Panas 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 Mudah-mudahan nanti sore saya akan mencari Moni lagi teman-teman Karena sekarang saya Belum ini ya Masih kurang enak badan Karena Kecapean mencari Moni ke dalam hutan semalam teman-teman ya Kemarin kami pulang Sekitar jam setengah delapan malam teman-teman Sampai ke rumah Mudah-mudahan nanti Moni masih di tempat yang semalam teman-teman Kalau saya yakin Moni pasti di pohon besar yang di tepi jalan itu teman-teman ya Dan bagaimanapun saya harus tetap merawat Mobi dan Mino teman-teman Pegang 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 botol Pegang botol Pegang Masih Terima kasih. 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 Banyak teman-teman yang bertanya kapan Anda melepaskan kehabitan aslinya. Setelah apa yang terjadi pada Moni menghilang, teman-teman malah marah kenapa saya melepaskannya, kenapa saya meninggalkannya, kenapa saya membuangnya. Dia tidak akan bertahan hidup, dia tidak akan bertahan hidup di hutan dengan makanan yang alami, saya bingung, teman-teman, seandainya saya merawat Moni sampai tua dan Moni mati di tangan saya, dan di situ pasti teman-teman akan menurut saya, saya yang membunuh Moni. Saya sudah yakin. besar yang menjadikan teman-teman untuk menghujat saya semuanya itu pasti sia-sia saya rawat sampai tua dan mati di tangan saya, pasti saya akan dituduh membunuhnya saya lepaskan kembali ke hutan pasti teman-teman mengatakan dia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa makanan seperti yang sehari-hari saya berikan jadi bagaimana Mobi kalau Mobi sudah besar teman-teman bagaimana teman-teman saya rawat dia sampai tua dan sampai mati atau nanti sudah besar saya lepaskan ke habitat aslinya tolong bantu saya teman-teman agar saya lebih tenang merawat hewan-hewan yang terlantar seperti Mobi ini ya jadi saya tidak tidak hanya mendapatkan hujatan dan hinaan terus dari teman-teman ya Mobi dari kecil dia tidak bisa berjalan tidak bisa minum tidak bisa makan ya mana mungkin saya membuang dia teman-teman dan apabila teman-teman menyuruh saya melepaskan dia saat dia sudah besar saya akan melepaskannya apabila tidak saya lepaskan teman-teman menyuruh merawat sampai besar atau sampai tua saya akan merawatnya sampai tua teman-teman tapi monyet ini tidak akan selamanya hidup teman-teman dia pasti akan mati setelah tua nanti makanya nanti kalau seandainya dia mati di hari tuanya teman-teman pasti akan menduduh saya yang tidak-tidak membunuhnya meracunnya menganiayanya itu pasti teman-teman saya ini lelah sebenarnya teman-teman lelah banyak tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan ya di hati saya ini untuk mencari money saja kami sudah masuk ke dalam hutan teman-teman semua badan saya sudah merah-merah kata gatal ini semuanya sudah bermerah-merah seperti ini teman-teman semuanya sudah merah-merah di leher saya semua jadi saya mohon dengan teman-teman janganlah untuk menghujat berilah saya dukungan apa yang harus saya lakukan oke teman-teman ya saya pun harus beristirahat teman-teman karena saya masih terlalu letih ya kecapean mencari money semalam oke teman-teman bye bye